Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM, Kalbar menggandeng instansi vertikal lainnya, menggelar sidak di 12 lokasi Pasar Juwadah Ramadan yang ada di kota Pontianak. Satu di antaranya Pasar Juwadah di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kamis sore. Sidak dilar guna memastikan panganan, takjil berbuka puasa yang dijual memenuhi standar dan aturan yang ada, serta bebas dari kandungan zat kimia berbahaya. Dalam kesempatan tersebut, tim BBPOM memberikan penyuluhan langsung kepada penjual takjil terkait kebersihan, penyajian, dan penyimpanan makanan yang baik, sehingga terhindar dari kontaminasi bakteri yang membahayakan kesehatan masyarakat. Dalam sidak ini pula, tim BBPOM juga membawa mobil lap keliling untuk melakukan pengujian cepat terhadap sampel panganan takjil yang dijual. Kepala BBPOM Kalbar, Susan Gracia Arpan mengatakan, Dari 12 titik yang dikunjungi, tim BBPOM telah mengambil 58 sampel makanan takjil, dan langsung dilakukan pengujian kandungan zat borax, formalin, rodamin B, dan kuning metanil. Dan hasilnya seluruh sampel yang diuji negatif atau tidak mengandung zat berbahaya. Sudah menambahkan akumulasi dari bahaya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya, yaitu memicukan ker dan penyakit lainnya. Namun dengan pengujian yang telah dilakukan BBPOM ini, menunjukkan bahwa masyarakat kota Pontianak sudah memahami dan menaati aturan yang ada. Endrapon TV memberi tekan.